Pemirsa polisi kembali menangkap buron kasus mafia akses judi online yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital. Kali ini satu tersangka berinisial B ditangkap di wilayah Jakarta. Dengan pengawalan ketat dari sejumlah petugas, seorang buron langsung digiring ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan kasus ribuan situs judi online yang melibatkan puluhan pegawai KomDigi. KW Tumas, Polda Metro Jaya, Kompus Pol AD, Arisham menyatakan penyidik juga menyita uang sejumlah 5 miliar rupiah dari B. Uang tersebut diduga merupakan uang setoran dari para bandar dan agen judi online agar websitenya tidak diblokir. Satu orang DPO lainnya dengan inisial B itu berhasil ditangkap. Berhasil ditangkap beberapa waktu yang lalu di Jakarta. Sehingga total tersangka dalam penguapan kasus penyidikan online ini yang sudah ditahan oleh penyidik itu menjadi 24 orang. 24 orang ya, rekan-rekan, 24 orang itu terdiri dari 10, 10 oknum pegawai Kementerian KomDigi dan 14 warga CP lainnya. Ini yang total 24. Di sisi lain masih ada 4 DPO, 4 orang DPO yang masih terus diburu dan dikejar oleh rekan-rekan Subit Jatah Ras di Treskimo Bodo Metro Jaya.